Baca saat teduh gak mau, baca alkitab gak mau. Yang lebih parah, punya waktu gosip. Ngomong-ngomongnya orang aja kerjanya. Kayak dia aja yang lebih benar. Ngomongi orang aja. Ingat, orang gosip ini orang yang ketinggalan. Orang yang gosip ini orang yang kurang kerjaan. Pasti tidak lebih maju dibandingkan orang yang digosip. Orang yang digosip itu orang yang lebih maju dibandingkan penggosip. Karena orang yang maju gak punya waktu ngomong-ngomongnya orang. Masmur 1 ayat 1 dikatakan. Jawilah pencemooh. Jawilah penggosip. Bilang sebelahnya. Kalau kau suka gosip, pasti ku jauhi. Bilang sebelahnya. Bilang sebelahnya, langsung aja tembak dia. Itu Masmur 1 ayat 1. Jawilah penggosip. Yang suka ngomong-ngomongnya orang di belakangnya. Pas jumpa orangnya gak berani. Jauhi juga orang yang bermuka dua. Di depanmu baik-baik ceritanya tentang kau. Di belakangmu kau dianggapnya setan, kuntilanak. Eh, ada orang yang bermuka dua. Gak semua orang senang melihat kau senang. Ada orang yang senang melihat kau hancur. Gak suka dia lihat kau kalau kau bahagia. Jauhi orang murbuka dua. Itu orang yang munafik. Yang kelihatan di depan. Membaik-baikkan dirimu. Tapi di belakangmu pokoknya yang paling buruk. Dan di antara teman-temannya itu ternyata memberitahukan kepadamu. Dinding bisa bicara. Siapa yang kau bicara-bicarakan itu. Suatu waktu dia tahu dia kau bicarakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.